Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait lubang hitam dorman yang ditemukan oleh ilmuwan. Sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Tidak semua lubang hitam berukuran masif dan bisa meneran apapun benda langit di sekitarnya. Sebab, para astronom baru saja menemukan lubang hitam yang unik. Lubang hitam itu tidak hanya diklasifikasikan sebagai dorman atau diaktif, tapi juga lahir tanpa ledakan bintang yang segarat. Begitu langkahnya lubang hitam ini, ilmuwan menyebut bahwa mereka menemukan jarum di tumpukan jurami. Menariknya, jarum tersebut terletak tidak jauh dari bima sakti. Perbedaan lain, lubang hitam itu juga tidak memancakkan radiasi sinar X yang kuat yang mengindikasikan melahap materi di dekatnya dengan tarikan gravitasi yang kuat. Itu juga membuat para ilmuwan menyimpulkan bahwa lubang hitam tersebut tidak lahir dari ledakan bintang yang disebut supernova. Normalnya, lubang hitam adalah objek yang luar biasa padat dengan gravitasi yang begitu kuat bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Walau kecil, lubang hitam yang baru ditemukan ini memiliki masa setidaknya 9 kali lebih besar dari matahari kita. Letaknya ada di wilayah Nebula Tarantula di galaksi awan Megalan besar dan terletak sekitar 160 ribu tahun cahaya dari burung. Sebuah bintang biru bercahaya terang dan panas dengan masa sekitar 25 kali matahari juga mengorbit ke lubang hitam tersebut. Sistem binar ini diberi nama PFDS243. Para peneliti percaya bintang pendamping pada akhirnya juga akan mencari lubang hitam juga. Mencari lubang hitam yang tidak aktif seperti ini memang sulit. Sulit diteteksi karena sedikit sekali berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Banyak kandidat yang diusulkan jadi lubang hitam tidak aktif, tapi telah dibantah dengan studi yang lebih lanjut. Tantangan mencari lubang hitam seperti ini memang tinggi. Lubang hitam ini dicari-cari oleh astronom selama puluhan tahun. Para ilmuwan mengamati lubang hitam tersebut selama 6 tahun dari Teleskop Observatorium Eropa Selatan yang berbasis di Chile. Lubang hitam pada dasarnya adalah objek gelap. Mereka tidak memancarkan cahaya apapun. Dalam sistem lubang hitam dorman, pendampingnya cukup jauh sehingga materi tidak menumpuk di sekitar lubang hitam untuk memanas dan memancarkan sinar E. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait lubang hitam yang langka atau lubang hitam dorman yang baru ditemukan oleh ilmuwan. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!